Halo teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya memberikan atau melakukan penemoran yang berbeda dalam suatu folder atau dalam suatu dokumen. Seperti yang akan kita pelajari kali ini, kita memberikan penemoran pada suatu file, yaitu dengan menggunakan angka romawi, kemudian menggunakan angka biasa dan berbeda latak posisinya. Untuk lembar pengesahan, di bawah kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian bab 2 ada di bawah angkanya. Kita perjelas Nah ini Untuk di tutorial kali ini, saya mengambil contoh di file skripsi Kita lihat, ini cover, tidak ada nomor halaman, kemudian di lembar pengesahan, diberikan nomor halaman, angka romawi, mulanya dari sini ya, 1, kemudian angka pengantar, 2, 3, daftar isi, daftar tabel, ini menggunakan angka romawi dan posisinya ada di bawah tengah. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan, diberikan nomor, angka biasa, 1, angka biasa ya, 1, kemudian halaman berikutnya, angka 2, 3, namun posisinya berbeda, ini di bawah dan ini di atas kanan. Begitu pun di bab 2, halaman pertama bab itu di bawah tengah, halaman berikutnya di atas kanan, dan di daftar pustaka, posisinya di bawah tengah. Baik, kita masuk ke file, ataupun dokumen yang belum ada nomor halamannya. Nah ini, kita lihat, ini cover, belum ada nomor halaman, karena memang cover ini tidak ada nomor halaman, dan untuk lembar pengesahan, belum ada nomor halaman, angka pengantar, dan selanjutnya belum dikasih nomor halaman. Kita sama tahu bahwa dalam file Microsoft Word terdapat header bagian atas, kemudian footer bagian bawah, dan disitulah kita akan meletakkan untuk penomoran halamannya. Untuk mengetahui letak header, kita bisa lihat dengan cara double klik, ini header, dan ini footer, kita close. Dan bisa juga dengan cara klik, dan bisa juga dengan cara klik kanan, header, footer, kita close. Nah, dalam dokumen ini, kita akan memerlukan beberapa bagian, dan kebetulan deskripsi ini yang saya bersingkat, ataupun dijadikan contoh hanya ada dalam 5 sesi, yaitu cover, lembar pengesahan, sampai ke daftar tabel, kemudian bab 1, bab 2, dan daftar pustaka. Untuk di cover, ini tidak ada nomor halaman, dan di lembar pengesahan ada nomor halaman, maka dari itu, ini berarti berbeda section. Maka dari itu, kita cek, ini masih dalam satu section ya. Kita akan bedakan seksi 1 dan seksi 2. Kita simpan di kiri atas kursornya, masuk ke page layout, break, next page. Kita cek, nah ini, ini sudah terpisah dari cover, cover section 1, sedangkan lembar pengesahan section 2. Diputer juga begitu, section 2, section 1. Nah, ini ada tulisan CMS VVOS, artinya penulisan di sini akan sama dengan halaman sebelumnya. Maka dari itu, kita tidak perlu menggunakan ini, karena cover dan lembar pengesahan itu berbeda penulisannya. Menonaktifkan saja CMS VVOS, dengan menonaktifkan, klik link to VVOS. Begitu juga, footer, menonaktifkan, oke, kita lihat ke bawah, section 2 itu terdiri dari lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Sedangkan, bab 1, bab 2, dan daftar pustaka itu berbeda section atau bagian dari lembar pengesahan sampai ke daftar tabel. Maka dari itu, kita pisahkan kembali bab 1 dengan halaman sebelumnya. Kita lihat, bab 1 dan halaman sebelumnya masih dalam satu section, ya itu section 2, maka kita akan memisahkannya, dengan cara seperti tadi ya. Kita close dulu. Kita simpan di kiri atas, page layout, brick, next page. Kita cek, nah ini, ini sudah terpisah dari section sebelumnya, yang tadi section 2, sekarang section 3. Kita menonaktifkan kembali CMS VVOS, karena penulisan halaman sekarang berbeda dengan halaman sebelumnya. Kita nonaktifkan, go to footer, nonaktifkan lagi, oke. Oke, nah, ini sudah tidak sama dengan halaman sebelumnya, namun untuk bab 1, kita akan memberikan penumoran di bagian bawah tengah, sedangkan di halaman berikutnya, letak nomor halamannya ada di kanan atas. Maka dari itu, halaman bab pertama itu akan berbeda dengan halaman seterusnya, posisinya ya. Maka dari itu, kita harus mencetang, different first page yang ada di atas. Oke. Kemudian kita nonaktifkan kembali. Good to header, oke, nonaktifkan lagi, oke. Ini sudah, jadi nanti hasilnya, yang penumoran halaman bab 1 itu, di bawah, dan nanti akan di atas. Selanjutnya, di bab kedua, itu penulisannya akan ada di bawah, tengah ya. Maka dari itu, ini harus dipisahkan kembali. Seperti tadi, close, cuma di kiri atas, page layout, next page. Kita cek. Nah ini, sudah berpisah bagian, atau berbeda bagian dari bab 1. Namun untuk di bab 2, karena ini halaman pertama, ini sudah otomatis tercetang ya, yang different first page dan link previous. Ini kita butuhkan, karena bab 1 dan bab 2 akan sama penulisannya, penulisan angkanya ya, dan posisinya juga. Oke. Kemudian ini masuk ke daftar pustaka. Ini tentunya berbeda dengan bagian bab 2, section keempat. Kita close. Simpan kiri atas, page layout, next page. Oke, kita cek. Nah ini, ini sudah berpisah bagian. Ini tidak perlu kita hilangkan lah, karena daftar pustaka yang saya ambil, contohnya adalah hanya satu halaman. Kedahir itu, ini sudah beres untuk pembagian section-nya. Kita close. Oke. Kita kembali ke halaman awal. Oke. Kita lanjut memberikan penomoran halaman. Kita akan meletakkan di bawah tengah. Pada hari itu, kita masuk ke menu insert, page, number, bottom of page, kemudian line number. Karena posisinya di tengah. Oke. Kita ganti jenis angka ini dengan angka romawi. Masuk ke page number. Format page number. Kemudian pilih kita angka romawi. Start. Kita mau dari angka 1. Nah ini sudah berubah. Begitupun kata pengantar. 2, 3, daftar isi. 4, daftar tabel, 5. Dan untuk bab 1 selanjutnya, tidak terdapat angka romawi ini, karena kita sudah memisahkannya. Kita close. Selanjutnya kita di bab 1. Kita simpan kursor ke atas. Men-insert page number. Karena di bawah ya, halaman pertama bab itu. Pilih yang play number 2. Nah ini angka 6. Karena itu otomatis, namun kita harus merubahnya ke halaman awal. Page number. Kemudian format page number. Kita pilih angka start at 1. Oke, satu ya. Nah, yang kedua, belum ada nomornya. Karena ini sudah terpisahkan tadi, karena ada different first page. Oke. Close. Kita masukkan ke halaman kedua. Berikutnya. Kita akan mencoba insert page number. Karena kita akan menunjukkan di atas ya. Atas kanan berarti kita pilih yang play number 3. Oke. Angka 2. Kebetulan sudah betul, karena ini penurusan dari angka ini ya. 1, 2, 3. Kemudian kita lihat bab yang keempat. Section keempat, maaf. Dan bab 2, dasar teori. Kita lihat. Nah, sudah otomatis angka 4. Kemudian pesinya di bawah ya, angka 4. Kemudian halaman berikutnya, angka 5 di atas. Selanjutnya, daftar pustaka ada di bawah. Karena tadi kita sudah membagi-bagi section halamannya. Dengan langsung kita menerapkan seperti different first page. Kemudian link to previous. Jadi, bab 2 itu mengikuti bab 1. Kita lihat. Kita coba perbesar ya. Biar nanti ketika dibandingkan terlihat jelas. 18 saja. Kemudian ini juga 18. Oke. Otomatis. Kemudian ini kita 18 juga. Kita close. Maksudnya, nanti kita lihat perbandingannya. Ketika diperkecil. Kalau kecil ya. Nah ini. Kita bisa lihat. Bahwa jenis huruf. Eh maaf. Jenis angka. Dan posisinya. Kita bisa lihat. Ini cover. Ini cover. Tidak ada halamannya. Ini lemar pengasahan. Sampai. Lautar tabel. Itu posisinya di bawah. Dengan menggunakan format angka romawi. Kemudian bab 1. Ini. Ada di bawah. Halamannya. Angka 1. Kemudian angka 2. Halaman kedua ada di atas. Oke. Begitu pun bab 2. Ada di bawah. Dan yang kedua. Halaman berikutnya ada di atas. Baik. Ini sudah selesai. Semoga teman-teman. Bisa lebih mahir daripada saya. Untuk melaksanakan. Ataupun untuk memberikan penomoran halaman ini. Silahkan share. Video kali ini. Semoga buat manfaat. Untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.